subhanallah sallallahu alaihi muhammad allahumma salli wa sallim mubarak alih wa lalih ini yang luar biasa disini diantaranya yang masyaallah mujizatnya nabi sulaiman bisa denger suara semut jarak 3 mil, paham lagi kita jangankan 3 mil nih semut depan kita nih kita gak pernah denger suaranya kok mau paham suaranya kita gak pernah denger suara semut gimana gak pernah denger ada orang bikin lagu suara semut oe oe, gak ada oe oe mana coba dengerin oe oe gak ada, ngarang gak ada, mana oe oe alhamdulillah ya salam itu ya salam gak ada, kita gak pernah denger ini bisa denger jarak 3 mil subhanallah 4 kilo hampir 5 kilo deh jadi disini nabi sulaiman ada tambahan ilmu dari Allah tadinya memahami suara burung sekarang suara semut paham bertambah ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau tambah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dan beliau berkata tujuan kita dengerin mempelajari kisah para nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam mengambil ilmu gininya nih kan kata nabi warisannya para nabi itu ilmu yang bisa dapetin ilmu para nabi dia yang dapet keberuntungan kata nabi kita Muhammad salallahu alaihimu salam banyak kan kita kalau dikasih kelebihan suka model korun tau gak korun ilmin indi ada di korun korun ngomongnya waktu dikasih kelebihan ini ilmuku saya bisa sukses usaha saya ini karena ilmu bisnis saya itu korun tuh yang begitu saya bisa hebat karena kekuasaan saya Fir'aun gak begitu ilmu para nabi para nabi dan rasul kalau bertambah ilmu mereka mereka langsung bertambah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat tuh anak-anak kalau tambah pintar gak tambah bersyukur biasanya tambah tambah males tambah tambah apa tambah ngeledek temennya tambah tambah kurang ajar sama gurunya buat apaan kayak begitu ilmu kalau gak dinasihatin dari kecil bahaya gedenya itu ya gak ya salam doanya luar biasa ini Rabbi ayah semuanya berikanlah petunjuk kepadaku agar aku selalu bersyukur terhadap ni'mat yang telah kau karuniakan kepadaku wa'ala walidayya dan terhadap kedua orangtuaku dan ni'mat yang kau berikan kepada kedua orangtuaku agar aku bisa selalu beramal salih yang menyebabkan engkau ridha wa'adkhilni birahmatika dan masukkanlah aku dengan kasih sayangmu ya Allah fi ibadika salih fi ibadika salihin pada golongan hamba-hambamu yang baik-baik setidaknya disini ada empat poin pertama Nabi Sulaiman minta mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar tambah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kedua tentang baktinya kepada orang tua mengakui bahwa ni'mat yang Allah berikan kepada orang tua itu sang anak harus mensyukuri kebanyakan kita hanya sebatas mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan sama kita tapi disini diajarkan kita juga harus mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada orang tua kita karena kita kan menikmati juga dari ni'mat yang Allah berikan sama orang tua kita ada orang gak bersyukur tentang itu sampai sebagian ada orang ngeluh aduh coba orang tua aneh si fulan kayak si fulan kayak si fulan membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua orang lain dan menganggap orang tua orang lain lebih dia inginkan dibanding orang tua aslinya na'udhu billahi min jangan begitu mau gimana gimana orang tua pilihan Allah itu yang terbaik untuk kamu ya salam yang poin ketiga setelah ini aku bisa menggunakan ini ilmu pemberianmu ni'mat yang kau berikan ini ya Allah agar aku bisa beramal aku gunakan dengan pekerjaan yang engkau ridho gitu wa'an amala salihan terdoh ya kan pertama kan minta jadi orang tambah bersyukur ya kan kedua ada unsur bakti sama orang tua bersyukur kepada Allah atas ni'mat yang Allah karuniakan sama orang tua kita dan yang ketiga minta ni'mat yang Allah berikan ini sebagai amal yang menyebabkan Allah ridho artinya gini Allah kasih kamu ni'mat harta bagaimana caranya agar harta ini menjadi amalanmu yang menyebabkan Allah ridho Allah kasih ni'mat kepadamu sehat bagaimana caranya agar sehat itu kau bisa gunakan pada suatu pekerjaan yang menyebabkan Allah ridho dan begitu selanjutnya ilmu, jabatan, semuanya wa'an amala salihan terdoh kemudian puncaknya wa'adkhilni dan masukkanlah aku ya Allah birahmatika dengan kasih sayangmu bukan dengan amalku tidak bi amali tapi apa birahmatik karena kita gak bisa ngandelin amal kita kita beramal yang menyebabkan Allah ridho karena kita mengharapkan apa rahmatnya Allah nah dengan rahmat itulah masukkan aku pada golongan hamba-hambamu yang soleh-soleh hamba yang soleh tempatnya dimana di akhirat di surga di aljannah di surganya Allah orang soleh tempatnya dimana di surganya Allah kalau mau gabung sama orang soleh dimulai dari hidupmu waktu di dunia jangan jauh dari orang soleh dekat sama orang soleh bersahabat bersaudara dengan orang-orang baik ya salam siapa orang soleh itu kata al-imam al-imamul ghazali orang soleh itu orang teman yang soleh itu maksud saya adalah teman yang apabila kau bersamanya kau dekat dengan Allah kau ingat Allah kau tambah istiqamah itu teman soleh itu ya salam itu ya salam itu kita dekat sama dia itu terpacu jadi semangat ngaji semangat solat jamaah semangat sedekah itu jangan dilepas toh pegangin gimana caranya dipegangin jangan dilepas ya salam ada orang berebut pengen punya teman urusan dunia tapi yang paling penting yang ini nih kalau kita dekat sama dia kita makin dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala salam ala nabi Muhammad 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 Terima kasih.